Kamera roll, audio roll, baca nih Kebanyakan coy, scene 1, take 1 Yuk Ada yang datang, ada pula yang pergi Ada kelahiran, ada pula kematian Kelahiran bayi harus disambut sebegitu rupa kehadirannya Begitupun kematian Penghormatan terakhir harus kita berikan sebaik-baiknya Lalu, apa saja penanganannya Bagaimana kelanjutannya Jangan kemana-mana Karena Anda sedang berada di tutorial Islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang masyarakat Selamat datang para rakyat Selamat datang para umat Di kesempatan kita kali ini Kita bakal ngebahas penanganan dan sikap tanggap kita terhadap jenazah Menjelang dan sesudah ajal menjemput Dan kita akan membagi pembahasan ini dengan dua pembagian Satu, menjelang ajal Dua, pasca ajal Oke langsung aja kita ke pembahasan yang pertama Penanganan menjelang ajal Ada empat poin dalam pembahasan ini Yang pertama, ketika seseorang menjelang ajalnya Maka hendaknya dibaringkan dengan posisi miring Lambung kanan berada di bawah Seraya menghadapkannya ke kiblat Jika tidak memungkinkan Maka hendaknya dibaringkan dengan posisi terlentang dan berbantal Seraya menghadapkan kedua kakinya ke arah kiblat Nah biasanya kalau di Indonesia Dibaringkan dengan keadaan terlentang Kepala berada di sebelah utara Dengan menghadapkan wajahnya ke arah kiblat Atau ke arah barat Yang kedua Dibacakan surat Yasin dengan suara yang agak keras Dan bila jenazah mengalami kendala saat Sakaratul Maut Maka hendaknya dibacakan surat Ar-Rakdu Dengan suara yang agak pelan Yang ketiga Dituntun untuk mengucapkan kalimat tahlil berulang-ulang La ilaha illallah La ilaha illallah Atau kalau mau lebih ringkasnya Supaya mudah diucapkan oleh seseorang yang dalam keadaan Sakaratul Maut Dituntun untuk mengucapkan lafad Allah, Allah, Allah Supaya apa? Supaya kalimat terakhir yang diucapkan di akhir hayatnya Adalah kalimat tauhid Dan ini menjadi salah satu tanda seseorang wafat dalam keadaan khusnul khotiman Mudah-mudahan kita termasuk min ahl janah amin 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 Yang keempat Diberi minum Terlebih Apabila tampak tanda-tanda Ia menginginkan untuk minum Pak? Bapak? Pak? Huk! Oke kita langsung aja ke pembahasan yang kedua Yakni penanganan pasca ajal Dan disini ada 10 poin dalam pembahasan ini Yang pertama Menutup mata jenazah Yang kedua Menutup mulut jenazah Dengan mengikat bagian rahang ke atas kepala Yang ketiga Melemaskan persendian-persendian tubuh jenazah Kalau ada orang meninggal Jenazahnya segera dirawat Gil mesin sendi-sendinya Jika tidak kaku Yang keempat Melepaskan pakaian jenazah Dengan cara yang lembut Kemudian diganti dengan kain tipis Pacunya dilepas dulu Yang kelima Meletakkan sesuatu yang Tidak terlalu berat sih Di atas perut jenazah Supaya apa? Supaya perutnya itu Tidak mengembang dan mengembung Contohnya kayak misalkan Ditaruh Botol yang ada airnya Begitu Nah yang keenam Meletakkan jenazah Di tempat yang tidak terlalu rendah Agar tidak terpengaruh kelembapan tanah Yang ketujuh Memberi wangi-wangian Di sekitar jenazah Nah yang kedelapan Mengumumkan kematian jenazah Membebaskan tanggungan-tanggungannya Ya contohnya kayak misalkan Utang sama Ya lain sebagainya lah Serta melaksanakan wasiat-wasiatnya Oh iya Tentang masalah wasiat Mungkin perlu dipertanyakan Apakah semua wasiat itu Perlu dilaksanakan Atau Hanya wasiat-wasiat tertentu Yang perlu dilaksanakan Nah bagi teman-teman nih Yang ingin membahas Atau agar kami membahas Wasiat itu Silahkan bisa ditulis Di kolom komentar Ini di bawah ini nih Oke Nah yang kesembilan Mengukur jenazah Guna keperluan pemakaman Biar gak terlalu panjang Gak terlalu pendek Gak terlalu gede Gak terlalu kecil Nah yang kesepuluh Memulai melaksanakan Proses Tajizul Janais Oke bagi teman-teman nih Yang penasaran Gimana prosesnya Dan bagi yang ingin tahu Bagaimana kelanjutannya Pantangin terus Video-video kami Dan jangan lupa Nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video-video kami selanjutnya Oke sekian dulu Pembahasan kita kali ini Bagi yang ingin bertanya-tanya Diskusi Atau Bahkan teman-teman nih Punya usulan-usulan Agar kita membahas apa Silahkan bisa tulis Pertanyaannya Usulannya Diskusinya di bawah nih Di kolom komentar Oke Semoga bermanfaat Nabi bersabda Baliguanni walauayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax